Halo teman-teman, balik lagi di channel 3 Bersaudara Dengan saya disini Yusuke Seremon sebagai editing video Oke, seperti biasa hari ini saya bakal review Cuman karena ini cukup spesial reviewnya Saya bukan review ceritanya Sebenarnya komik ini sudah pernah saya review Cuman saya mau mereview volume terakhirnya Untuk kualitas ceritakan ya teman-teman Jadi komik ini kayak ada perubahan sedikit teman-teman Dari penerbit, yang menerbitkannya LX Media ya teman-teman Ada perubahan dari kualitasnya Jadi bakal lebih bagus lagi kualitas untuk volume terakhir komik ini Ayo tebak judul komiknya apa Oke nanti saya akan memberitahu judulnya setelah saya unboxing ini Ini dia, dia masih dalam keadaan dimungkus Oke, untuk toko yang saya beli ini Saya beli ini di Shopee ya teman-teman Untuk nama tokonya adalah Carolina Toko Komik Kita ya teman-teman Teman-teman bisa cek di Shopee dengan nama Carolina Toko Komik Kita Dia banyak sekali tempat jualannya selain ini Ini saya beli di pusatnya Sebenarnya banyak dari toko Carolina Toko Komik Kita Bandung, Sulawesi dan lain-lain ya teman-teman Cuma saya beli langsung di pusatnya Di online shop ya teman-teman Gak mungkin saya beli di all shop Karena ini pusatnya bukan di Kalimantan Oke, sebelum nonton teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Oke teman-teman, oke Kita mulai saja videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke, kita mulai unboxing Ini untuk packingnya bagus ya teman-teman Karena semuanya pakai bubble warp Jadi lebih aman Cuma kali ini gak pakai kardus ya teman-teman Intinya ini tetap bagus Itunya Nah ini dia Komik The Quintensial Quintifrate Vol. 14 Sekarangan Negi Haruba Bagi teman-teman yang belum Membeli komiknya Atau mengoleksi komiknya Teman-teman bisa cek review saya Yang ada di atas ini Nanti saya akan jelaskan semua Betapa worth itnya ini Di koleksi Mumpung komiknya Masih banyak di online shop Jualannya teman-teman Dari volume pertama Oke, kita buka saja Itinya bungkus plastiknya Ini dia teman-teman Ini kebalik ya Oh ini kebalik Ini ya Ayo, apa yang beda teman-teman Oh ini untuk cetakan depannya Ini pulau gloss ya teman-teman Ayo, apa bedanya Ya, bedanya ada di sini teman-teman Punya jaket koper teman-teman Mantap Banget Wish Ini kayaknya volume spesial ya teman-teman Jadi Harus dibuat spesial mungkin Dan sebaik mungkin Nah ini dia Ini itu ya teman-teman Di belakang ini adalah Seluruh Koper dari volume pertama Hingga ke volume 13 ya teman-teman Ini volume pertama Dan seterusnya Ini acak ya teman-teman Ini volume pertama Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume 5 Volume 6 Volume 7 Volume 8 Volume 9 Volume 10 Volume 11 Volume 12 Volume 13 Ini volume 13 Dan ini untuk koper volume 14 Oke Sampai terus ya teman-teman Ini untuk spesial yang Eh ya koper dalam Ini sebutannya koper dalam ya teman-teman Ini untuk spesial koper dalam Ini semi ya teman-teman Ada dop Ada gloss Untuk di sini Itu Dop Di sini gloss nih Tulisannya gloss Nah di sini juga Oh di sini Dopp ya teman-teman Nah di sini Gloss teman-teman Oke kita lihat untuk koper yang Depan Alias koper yang bisa dibuka Ini semuanya full gloss ya teman-teman Seperti koper dalam ya teman-teman Jangan bagus Dan ini sama Semuanya sama Kecuali di sini Di sini ada sinopsisnya Sedangkan di sini Tidak ada Tapi ini kenangan Teman-teman Kenangan sebelum Volume nya Oke Untuk Ini apakah ada yang berbeda Oh tidak ada ya teman-teman Saya kira ada kertas warna Ternyata tidak ada Dan ini volume terakhir ya teman-teman Ini Final chapter The Quintensial Atau Epilog nya ya Kalau di novel Oke Sekian dulu Review Dan unboxing Comic The Quintensial Quintoplet Ini sangat direkomendasikan Untuk teman-teman koleksi Kalau teman-teman penasaran Dengan ceritanya Teman-teman bisa cek Review saya yang ada di sini Atau bisa langsung Di link di deskripsi Di bawah Oke Sekian dulu video review Di saya Kalau teman-teman suka Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng Untuk kasih nya Oke Oke Dan teman-teman Tung Pantau terus ya teman-teman Komunitas saya Karena komunitas saya adalah Khusus Review komik Unboxing Atau Yang lain-lain ya teman-teman Jadi saya bahkan Mengabari Di komunitas saya Kalau teman-teman Penasaran dengan Komik-komik Yang Pengen saya review Teman-teman bisa cek Komunitas Kalau teman-teman ada Pandapat Saran Dan request Teman-teman bisa Komentar di video-video saya Yang tentang Review komik ya teman-teman Oke Daaaah Teman-teman bisa cek